Halo guys, kembali lagi bersama gue David disini. Kali ini gue akan membahas sebuah film yang berjudul yang dirilis pada tahun 2007. Oke langsung saja kita kaluh ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan aktivitas ekor lebah yang bernama Barry Benson. Di sana ia sedang bersiap-siap untuk menghadiri acara wisudanya. Barry pergi bersama temannya yang bernama Adam. Di acara wisuda, para lebah dipimpin oleh Baswell dan hanya berlangsung sebentar saja. Karena setelah itu mereka semua langsung dibuat ke pabrik. Pembuatan madu untuk dapat melihat langsung proses pembuatannya. Di sana ada pemandu yang bernama Trady yang menjelaskan bahwa lebah akan bekerja sepanjang hidupnya. Dan nantinya mereka akan memilih satu pekerjaan di pabrik pengolahan madu. Sementara para lebah lain menyaksikan semua itu dengan antusias. Tetapi Barry merasa hal itu sangat membosankan. Karena pekerjaan itu akan mereka lakukan seumur hidup mereka. Namun saat melihat pekerjaan penghisap nektar, Barry langsung menyukainya. Karena ia merasa hal itu sangat keren. Pada malam harinya, saat Barry bingung mau pilih pekerjaan apa, tiba-tiba ayah Barry yang bernama Martin Benson datang. Lalu ia menyarankan Barry untuk menjadi pengaduk madu saja. Sama seperti dengan dirinya. Tapi Barry tidak menyukainya sama sekali. Keesokan harinya, Barry pergi kembali ke pabrik madu bersama Adam. Saat Adam sedang memilih pekerjaan, Barry tiba-tiba menghilang. Ternyata saat ini, Barry sedang berada di tempat lebah penghisap nektar. Saat pemimpin di sana sedang melakukan briefing, Barry mengutarakan keinginannya untuk bergabung. Ia pun akhirnya menandatangani surat pendaftaran. Para lebah lalu bersiap-siap untuk terbang keluar mencari nektar. Barry yang juga ikut barisan kemudian keluar dari sarang untuk melihat para lebah bekerja. Barry sangat senang dan kagum karena akan dunia luar yang sangat indah. Ia juga merasa sangat bebas dan tak percaya akhirnya ia bisa merasakan hal seperti ini. Terlihat para lebah mulai melakukan pekerjaannya dengan menyedot nektar yang ada di bunga. Mereka juga menyebarkan serbuk sari ke bunga-bunga di sana. Kemudian salah satu lebah kembali mendeteksi adanya bunga yang akan mereka ambil nektarnya. Namun saat dihampiri, lupanya itu hanyalah bola tenis. Saat seekor lebah memegang bola itu, ternyata tangannya malah menempel dan sulit dilepaskan. Hingga tiba-tiba entah bagaimana, Barry malah terjatuh ke atas bola tenis itu. Karena tidak bisa lepas, Barry terlempar ke sana kemari bersama bola tenisnya yang sedang dimainkan oleh seorang wanita bernama Vanessa Bloom dan pacarnya yang bernama Ken. Tak ada satupun dari lebah itu yang bisa menolong Barry. Sampai akhirnya bola tenis itu keluar dari lapangan dan Barry terlempas ke sana kemari. Saat ini Barry terlihat ada di sebuah mobil. Setelah mengalami kekacauan di dalam mobil itu, baru saja ia keluar dari mobil, masalah datang kembali. Langit terlihat mendung. Barry berusaha sekuat tenaga untuk menghindari hujan yang akan menuju ke arah dirinya. Sebab seekor lebah tidak akan bisa terbang saat hujan turun. Hingga akhirnya Barry sampai di jendela salah satu apartemen yang ternyata milik Vanessa. Saat Barry melihat sebuah lampu, ia mengira lampu itu adalah matahari. Tanpa pikir panjang, Barry langsung menghampiri lampu itu. Namun ia malah terpental dan jatuh ke sebuah saus. Di sana Barry hampir saja dimakan. Beruntungnya, Ken yang melihat hal itu langsung memberitahukannya. Ken yang tidak menyukai serangga lalu berniat akan membunuhnya. Namun nyawa Barry kembali terselamatkan saat Vanessa datang menolongnya. Bahkan Vanessa membawa Barry keluar dari jendela. Setelah itu, Barry berniat untuk mengucapkan terima kasih pada Vanessa karena telah menyelamatkan hidupnya. Barry terus mencari cara untuk berterima kasih pada Vanessa yang sedang ada di dapur. Setelah mencoba beberapa kali, akhirnya ia bisa bicara dengan Vanessa. Sehingga membuat Vanessa terkejut dan menyangka bahwa semua ini hanyalah mimpi. Saat menyadari semua ini adalah nyata, mereka pun terlihat sangat santai dan bercerita satu sama lain sambil meminum kopi. Mereka berdua tampak asik seperti layaknya seorang sahabat. Setelah lama berbincang, Barry kemudian pamit pada Vanessa untuk pulang. Sesampainya di pabrik madu, terlihat Barry menceritakan pengalamannya bertemu dengan manusia pada Adam. Tetapi Adam malah memarahi Barry, karena ia telah melanggar peratuan lebah yang tidak boleh berbicara dengan manusia. Barry juga terlihat dimarahi oleh orang tuanya, karena sudah tiga hari ia tidak pergi kerja. Tapi di sana Barry tetap santai, dan malah berhayal tentang kebersamaannya dengan Vanessa. Saat tersadar dengan kayalannya, ia lalu meninggalkan kedua orang tuanya, dan pergi menemui Vanessa kembali. Setelah itu Barry tidak sengaja melihat banyak sekali jenis madu yang ada di supermarket itu. Melihat hal itu, Barry menjadi kesal, karena manusia sudah mengambil madu-madu mereka. Padahal manusia sudah memiliki banyak sekali makanan. Dan Barry pun menanyakan hal itu pada Vanessa. Singkat cerita, Barry saat ini sudah berada di gudang. Di sana ia lalu menghampiri seseorang yang bernama Hector, dan menanyakan dari mana madu-madu itu berasal. Namun Hector yang tidak mau menjawab, malah menyerang Barry, hingga terjadilah pertarungan antara Hector dan Barry. Setelah berhasil mengalahkan Hector, akhirnya Barry dapat mengetahui asal madu-madu itu. Ia lalu bergegas mengejar sebuah mobil milik pertanakan madu. Barry lalu hingga di kaca mobil itu. Dan bertemu dengan para serangga yang lainnya. Ternyata para serangga di sana berpura-pura mati, agar terhindar dari pembersihan kaca mobil itu. Setelah terjadi adegan pembersihan kaca yang membuat Barry terpental, akhirnya ia bertemu dengan seekor nyamuk, yang saling bertukar cerita. Di sana Barry merasa manusia telah mencuri madu mereka, dan si nyamuk yang mengatakan kalau seekor nyamuk yang berusaha hidup masing-masing. Namun ia pun kemudian segera pergi saat melihat mobil donor darah. Dan akhirnya sampai lah Barry di pertenakan madu. Saat masuk ke dalam, ia mengamati kegiatan para pegawai yang ada di sana. Terlihat pegawai itu sedang mengasapi serang-serang lebah. Barry yang melihat hal itu langsung terkejut, saat melihat ratusan serang lebah buatan manusia yang ada di sana. Ia juga memfoto kegiatan para pekerja di sana. Kemudian Barry pulang dan menunjukkan foto-foto itu pada Adam dan kedua orang tuanya. Kemudian Barry berniat untuk menuntut manusia, karena telah mencuri madu dari kawanan lebah. Kejadian itu akhirnya menyebar melalui berita di kalangan para lebah. Lalu Barry pergi ke toko bunga Vanessa, lalu meminta bantuannya untuk menuntut para manusia itu. Dan mereka pun kemudian mengerim surat tuntutan tersebut. Hingga akhirnya sidang tuntutan tersebut pun berlangsung. Sang hakim lalu menyuruh kedua bola pihak untuk menyampaikan pernyataan mereka masing-masing. Pertama-tama, Alekton menggom Mary yang memberikan pernyataannya sebagai pengacara dari pertenakan madu. Selanjutnya Barry pun memberikan pernyataannya dan menghadirkan beberapa orang yang terkait dengan kasus itu. Sampai-sampai ia mendatangkan sekor beruang ke dalam persidangan. Barry juga menghadirkan seseorang yang gambar yang ada di botol madu itu. Namun pernyataan Barry malah membuat manusia itu emosi dan membuat kekacauan di persidangan. Di rumah, terlihat Barry sedang makan malam berdua dengan Vanessa. Hingga kemudian Ken kekasihnya datang. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Tetapi karena Ken membenci lebah, ia terus menyerang Barry dan membuat kekacauan di kamar mandi. Kembali ke persidangan, Layton kembali membuat pernyataan yang membuat Barry dan lebah lainnya terpancing emosi. Adam yang dari tadi ditahan oleh Vanessa akhirnya terlepas dan menyengat Layton. Karena menyengat manusia, Adam menjadi lemas dan dirawat di rumah sakit. Lalu terlihat Barry menyengu Adam di rumah sakit yang sedang memakai infus madu dan sarung di ekornya. Di tengah perbincangan, Adam terganggu oleh asap rokok. Adam yang terganggu oleh asap rokok meminta Barry untuk menutup jendela. Hal itu membuat Barry teringat sesuatu dan membuatnya kembali bersemangat untuk melanjutkan persidangan. Kembali ke ruang persidangan, Adam memberikan penyataan. Namun Layton sempat membantanya. Tapi tak lama kemudian, Barry dan Vanessa datang membawa alas semprot asap yang digunakan perkebunan madu untuk melumpuhkan para lebah. Hakim kemudian melihat langsung jika alat itu dapat membahayakan para lebah. Bahkan setelah pernyataan dari Barry, semua manusia juga ikut-ikutan mendukung para lebah. Dan akhirnya persidangan dimenangkan oleh kawanan lebah. Hal itu membuat seluruh perkebunan lebah madu ditutup dan seluruh madu yang ada di pasaran ditarik dari peredaran. Bahkan karena kejadian itu, pabrik madu milik para lebah juga jadi kelebihan muatan dan terpaksa memperhentikan produksi mereka. Padahal selama ini, mereka terus melakukan produksi tanpa henti. Hingga lama-kelamaan akibat tidak adanya lagi aktivitas para lebah, kesimbangan di alam pun mulai terganggu. Tidak ada lagi tumbuhan hijau dan bunga yang bermekaran. Bahkan toko bunga milik Vanessa terpaksa ditutup karena tidak ada lagi yang bisa dijual. Aktivitas di sarang lebah juga berubah total. Oleh karena itu, timbulah keresahan di benak Barry. Ia lalu menghampiri Vanessa dan menceritakan tentang kehidupan para lebah yang berubah dratis akibat kasus itu. Vanessa juga menunjukkan alam yang kini semakin rusak karena tidak ada lagi para lebah yang bekerja. Vanessa lalu mengatakan, tidak hanya bunga saja yang membutuhkan lebah, karena buah, sayur, dan semuanya juga membutuhkan lebah. Hal itu membuat mereka berdua merasa bersalah akan semua kejadian yang terjadi. Setelah itu, Vanessa berpamitan pergi pada Barry karena ia akan pergi ke parada turnamen bunga terakhir. Mengetahui hal itu, Barry mengejar Vanessa karena ia kepikiran sebuah ide yang sangat cemerlang. Sesampainya di tempat turnamen mawar, Barry dan Vanessa langsung menjalankan rencana mereka dengan membawa kabur salah satu mobil bunga yang ada di sana. hingga mereka akhirnya berada di dalam sebuah pesawat. Di dalam pesawat, sang pilot memberitahu jika penerbangan akan mengalami penundaan karena cuaca yang sangat buruk. Vanessa lalu khawatir jika rencana mereka akan gagal. Tetapi di sana, Barry tetap optimis dan semangat. Barry lalu menuju ruang kokpit. Namun kehadirannya justru malah membuat kekacauan hingga kedua pilot itu pingsan. Barry kemudian memanggil Vanessa untuk membantunya. Berita tentang pesawat yang ditumpangi oleh Barry pun beredar di mana-mana. Mendengar pernyataan dari Barry di televisi, semua lebat kembali bersemangat dan bersiap-siap keluar dari sarang untuk membantu Barry. Sementara itu, Vanessa yang dipandu oleh Barry mengembudikan pesawat di udara. Terlihat kawanan lebah menuju pesawat itu. Pertengkaran antara Barry dan Vanessa terhentikan oleh pesawat yang kembali terbang dengan stabil. Ternyata itu adalah bantuan dari para kawanan lebah yang ikut membantu membawa pesawat. Seekor lebah lalu menyuruh Barry untuk mengarahkan pesawat mendarat ke sebuah tanda yang dibuat oleh kawanan para lebah. Petugas di stasiun pesawat kemudian menjadi heran dengan pesawat yang terbang seperti gaya seekor serangga. Tak lama setelah itu, pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat. Kemudian Vanessa sangat senang karena ia sudah berhasil menerbangkan pesawat dengan selamat. Singkat cerita, Barry memberitahu seluruh kawanan lebah bahwa yang dibawa oleh pesawat itu adalah bunga terakhir dan artinya ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk melakukan proses penyerbukan dan kembali mempertahankan spesiesnya terutama untuk mengembalikan kesimbangan lingkungan. Berkat usahanya itu, Barry lalu diberikan jaket dan helm oleh para lebah penghisap nektar dan tak lupa juga dengan alatnya yang lengkap. Terlihat juga orang tua Barry yang sangat bangga dengan putranya itu. Kawanan lebah kini mulai terbang untuk kembali bekerja. Bunga-bunga terlihat kembali bermekaran dan alam perlahan mulai kembali terlihat indah. Di dalam pabrik madu juga sudah mulai beraktifitas kembali. Vanessa juga kembali membuka tokonya dengan nama Vanessa and Barry. Di sana mereka menjual bunga dan juga madu. Bahkan di sana Barry membuka kantor pengacara. Di dalam ruangannya terlihat ia sedang bersama dengan seekor sapi yang protes karena susunya diambil oleh para manusia. Di tengah konseling itu tiba-tiba Vanessa memanggil Barry yang membuatnya menyerahkan konseling itu pada temannya. Vanessa yang mendapat banyak pesanan meminta bantuan dari Barry dengan sehingga Barry menghubungi teman-temannya untuk segera memulai pekerjaannya. Saat keluar dari toko terlihatkan yang sangat begitu kesal saat melihat papan toko Vanessa bersama dengan Barry. Sementara Barry terlihat sangat bahagia dengan pekerjaannya yang sekarang lengkap dengan seragam serta perlalatannya. Dan film pun tamat. Melalui film ini kita bisa belajar akan pentingnya kesimbangan alam. Semua yang ada di dalam alam ini pasti memiliki perannya masing-masing yang bisa saling melengkapi satu dengan yang lain hingga terciptanya sebuah keharmonisan. Dan kita juga bisa belajar akan pentingnya bekerja sama seperti para lebah dalam film ini. Oke deh guys, sampai disini dulu ya alur kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Gue David disini, bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.